Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 63. Jin Yuan Bao mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah ke hadapan Yeu Kilin, dengan pandangan matah yang sedingin es ia memandangnya, lalu dengan nada suara yang tenang ia memutuskan hubungan di antara mereka, aku juga hendak memberitahumu suatu hal, kau Yeu Kilin telah berulang kali melukai ibuku, beberapa kejadian itu tak ku permasalahkan, tapi Sekarang kalian ibu dan anak ini enyahlah dari wisma ini, dan selamanya jangan muncul di hadapan kami lagi Di metu Yeu Kilin sekilas nampak rasa sedih, setelah itu dahinya berkerut, ia enggan berbicara lagi, ia pun berbalik dan pergi Kalau kau berani melukai ibuku lagi dengan care apapun, aku Jin Yuan Bao bersumpah tak akan berbelas kasihan, aku tak akan melepaskanmu lagi, Jin Yuan Bao berkata dengan amat dingin Yeu Kilin tiba-tiba tertegun, ia berbalik dan memandangnya, pandangan matanya seakan hendak menganggap Jin Yuan Bao sebagai seorang musuh, baik, kami akan mengingat perkataanmu hari ini Setelah berbicara, ia pun berlalu dengan langkah-langkah lebar Suara daun pintu yang dibanting terdengar, Jin Yuan Bao merasa hatinya dihempaskan keras-keras ke lantai Untuk sesaat ia tak kuasa berbicara, lalu ia berbalik, mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, dengan susah payah menahan air mata, dan kembali memasang tampang acuh-ta'acuh Ia berjalan ke sisi ranjang, mengambil mangkuk obat yang diletakkan Gu dan Yang, lalu tersenyum dan berkata dengan lembut pada Seng Bunda, Ibu, minumlah obat Dengan angkuh Yew Kilin melangkah pergi, akan tetapi, begitu meninggalkan Taman Furong, ia merasa kakinya lemas, seakan terpaku di tanah Nyonya Yew yang sudah lama menunggu di sampingnya segera maju memayangnya, lalu bertanya, Kilin, kau kenapa? Dengan kelelahan Yew Kilin melambaikan tangannya, lalu berkata, tak apa, semua sudah dibicarakan sampai jelas, ayo kita pergi Setelah berbicara, ia memaksa dirinya agar kembali bersemangat, lalu berjalan ke gerbang Wisma Jin sambil memapah Nyonya Yew Gerbang belakang Wisma Jin kosong melompong, sunyi senyap, tiada kereta kuda yang menunggu, dan tiada para pelayan yang ikut untuk melayani mereka Hanya ada Jiang Xiaoxuan dan Gu Zhang Feng yang berdiri di tengah hembusan angin dingin sambil memandangi mereka Yew Kilin berjalan mendekat, lalu berkata sembari tersenyum, kau masih datang untuk melepas kami Tanda petik Melihat Yew Kilin berpura-pura gembira, mau tak mau metu Jiang Xiaoxuan memerah, tak nyana situasi akhirnya menjadi seperti ini Ku rasa semuanya terjadi secara terlalu mendadak, Yuan Bao tak bisa menerimanya, asalkan kau bersedia memberinya waktu Ia akan dapat berpikir dengan jernih, kau tak boleh dengan mudah mencampakannya Metu Yew Kilin memerah, ia perlu waktu, dahi Yew Kilin berkerut, tapi ibuku sudah menderita 20 tahun lamanya Ia mengakui maling sebagai ibu dan tak mau mengubah pendiriannya, hatiku sudah menjadi dingin Ia bertindak demi ibunya, dan aku pun bertindak demi ibuku, sejak saat ini kita tak akan bertemu lagi Gu Zhang Feng yang berada di sisi mereka ternyata juga menangis, dengan wajah penuh air metu Ia terseduh sedang, Kilin, Yuan Bao bukan orang seperti itu, ia selalu setia pada orang Ia adalah orang paling kejam yang pernah kulihat Yew Kilin memotong perkataan Gu Zhang Feng Gu Zhang Feng, kau harus menjadi lelaki yang setia, urus Xiaoxuan baik-baik, jangan biarkan ia menderita sedikitpun Mendengarnya, Gu Zhang Feng mengangguk-angguk, aku akan melakukannya Jaga dirimu dan ibumu, setelah kesehatan Nyonya Jin agak membaik, aku dan Xiaoxuan, dan juga Yuan Bao, akan datang mengunjungi kalian Namun Yew Kilin tersenyum getir, jangan datang, dia juga tak akan datang Mendengarnya, tiba-tiba air mata memenuhi wajah Nyonya Yew, ia kembali memandang gerbang Wisma Jin, lalu menghela napas dan berkata, seharusnya aku tak datang kemari Setelah berbicara, ia kembali melihat ke dalam melalui pintu gerbang itu Melihat sikap Sang Ibu, Yew Kilin menyekai air mata di wajahnya, lalu menghela napas dan berkata, seakan agar didengar Nyonya Yew, dan juga seakan agar didengar oleh dirinya sendiri, ia juga tak mungkin datang Ibu, ayo kita pergi Sambil berlinangan air mata, Nyonya Yew mengangguk-angguk Sambil bergan dengan tangan, mereka berdua berjalan menjauh, akan tetapi, akhirnya Yew Kilin tak kuasa menahan diri untuk tak menenggok Namun orang yang diharap-harapkannya itu sama sekali tak muncul di mulut pintu gerbang Kepergian Yew Kilin dan Nyonya Yew, dari sudut pandang Nyonya Jin tentu saja adalah sesuatu yang sangat baik Setelah mendengar kabar bahwa mereka berdua telah pergi, Nyonya Jin merasa jauh lebih lega Setelah makan obat ia pun tidur, ini adalah untuk pertama kalinya ia tidur dengan nyenyak selama berhari-hari Di tengah malam, gadis pelayan yang mengantarkan sup manis untuk Nyonya Yew dengan sembunyi-sembunyi memasuki kamar tidur Nyonya Jin Dengan suara pelan ia memanggilnya Furen, namun ketika melihat bahwa ia tak menjawab Gadis pelayan itu berjingkat-jingkat ke sisi ranjang, mengeluarkan selembar surat dari kantung dadanya Lalu diam-diam menyelipkannya ke dalam bantal Nyonya Jin, membuat ujung surat nampak keluar, lalu keluar kamar sambil berjingkat-jingkat Nyonya Jin yang sedang tidur nyenyak tentu saja tak tahu apa-apa Keesokan harinya, sinar mentari pagi yang hangat bersinar ke dalam kamar, Nyonya Jin pun perlahan-lahan bangun Tidurnya yang nyenyak kemarin malam membuatnya jauh lebih bersemangat Dengan perlahan ia menghembuskan napas panjang, bersiap untuk bangkit Namun ketika menelengkan kepalanya, ia merasakan ada suatu benda yang menyentuh wajahnya Dengan bingung ia merabahnya, ternyata benda itu adalah sehelai surat Nyonya Jin segera tersadar, dengan terkejut ia membuka surat itu Namun begitu membaca surat itu, wajahnya menjadi sangat pucat Ekspresi wajahnya yang semula terkejut berubah menjadi putus asa Yang akan datang, tak bisa ku hindari Surat itu tergelincir keluar dari tangannya, melayang dan terjatuh ke lantai Di dalamnya tertulis huruf-huruf indah yang menyeramkan Kalau kau tak membunuh diri untuk menebus kesalahanmu Aku akan segera melaporkan kejahatan merampas anak dan menikah dengan identitas palsu itu kepada Ibu Suri Nama pengirimnya ternyata adalah Yeu Kilin Sambil gemetar, Nyonya Jin perlahan-lahan mengenggam surat itu dalam tangannya Wajahnya muram dan putus asa Air mat mengalir semakin deras dari sudut-sudut matanya Perlahan-lahan, perlahan-lahan, air mukanya berubah Berubah menjadi sedih namun penuh tekat Sehingga bahkan di bibirnya pun muncul seulas senyum lembut penuh kasih sayang Karena keadaan sudah seperti ini Sekaranglah saat dirinya menanggung semuanya Yuan Bao, Ibu pasti tak akan melibatkanmu Ia duduk dengan tenang untuk beberapa saat Lalu akhirnya berusaha mengenakan pakaian dan bangkit Dengan hati-hati ia menyembunyikan surat itu Lalu memanggil, Xiao Chui, Xiao Chui Tanda petik Gudani yang menjawab dan berlari masuk Furen, aku datang Barusan ini kulihat Anda masih tidur Maka aku pergi ke kamar obat untuk merebus obat untuk Anda Apakah Anda sudah merasa sedikit lebih baik? Nyonya Jin tersenyum lembut Aku tak apa-apa Panggil Yuan Bao kemari Melihat wajah Nyonya Jin yang kelelahan Gudani yang merasa amat khawatir Namun ia mengangguk dan keluar Beberapa saat kemudian Jin Yuan Bao bergegas masuk dan menarik tangan Nyonya Jin Ibu, kenapa kau tak tidur sedikit lebih lama? Apakah kau merasa sudah lebih baik? Apakah perlu dipanggilkan tabib tidak? Ibu sudah jauh lebih baik Tak usah panggil tabib Begitu ibu melihatmu Yuan Bao, segala sakitku langsung sembuh Seria ia berbicara Nyonya Jin memandangi Jin Yuan Bao dengan Seksama, wajahnya penuh kasih Sinar matanya lembut Ia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai wajah Jin Yuan Bao Di wajahnya nampak rasa cinta dan enggan berpisah yang tak terperi Yuan Bao, kau nampak sangat lelah Putraku telah menderita Bagaimanapun juga Jin Yuan Bao adalah seorang dewasa Karena dibelai oleh seng bunda seperti anak kecil seperti ini Ia merasa agak jengah Ibu, kau tak usah mengkhawatirkan aku Aku baik-baik saja Nyonya Jin menurunkan tangannya Lalu perlahan-lahan berkata Yuan Bao, ibu memanggilmu karena ingin berbicara denganmu Ayahmu adalah General Jin Kau adalah tuan muda Wisma Jin Dan pabrik senjata yang berwibawa Apapun yang terjadi Hal ini adalah suatu kenyataan yang tak dapat diubah Segala jerih payah ibu selama bertahun-tahun adalah demi keluarga Jin Segalanya adalah agar pada suatu hari ibu dapat menyerahkan semuanya ke tanganmu Sekarang kau sudah dewasa, ibu sudah tua, dikemudian hari keluarga Jin akan bersandar padamu Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao tertegun Lalu ia berpikir bahwa tentunya seng bunda menjadi banyak pikiran karena masalah Yeu Kilin dan Nyonya Yeu beberapa hari belakangan ini Mungkin, dirinya sebagai anak tak berbakti Maka ia menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus Ibu, aku tahu bahwa ayah adalah General Jin yang gagah perkasa Namun ayahku meninggal dunia terlalu pagi Sehingga bahkan wajahnya pun aku tak tahu Aku ingat ketika aku terkena cacar Saat kecil, tanpa takut terjangkit Ibu menunggu iku siang dan malam Aku juga ingat saat berusia belasan tahun Ketika aku bertengkar dengan pangeran dan cucu kaisar yang suka menganiaya itu Ibu muncul dan menyelamatkan ibu suri serta melindungiku Aku juga tahu Bahwa karena ayah gugur di medan perang Ibu sangat khawatir terjadi apa-apa padaku Sejak aku ingin menjadi bukuai nomor satu di kolong langit Kau tak tidur tenang semalam pun Siang malam mengkhawatirkan keselamatanku Aku pun tahu bahwa pabrik senjata keluarga Jin selalu membutuhkanku Tapi kau tak pernah memaksaku melakukan perbuatan yang tak kusukai Karena kau mencintai dan mengasihiku Kau menunggu sampai aku siap menerima semua ini Aku tak memperdulikan apa yang mereka katakan Selama 20 tahun ini Hal-hal inilah yang terukir dalam benaku Siapapun tak bisa menghapus atau mengubahnya Kau lah ibuku Mendengar perkataan itu Sambil berurai air mata Nyonya Jin mengangguk-angguk Yuan Bao, terima kasih Karena dalam kehidupan ini ibu memilikimu Hidupku tak sia-sia Ibu sangat puas Ibu, kau jangan berpikir yang tidak-tidak Rawat tubuhmu baik-baik Kau akan segera semihuh mendengar perkataan Sang ibu Jin Yuan Bao merasa agak tak enak Nyonya Jin yang cerdas merasakan keraguannya Maka dengan wajah puas Ia segera berkata Setelah semua ini selesai Temanilah ibu pergi ke kuil untuk membakar dupa Kita akan mengadakan upacara untuk ayahmu Aku hendak memberitahu Ayahmu bahwa putra kami Yuan Bao telah dewasa Dan dapat memikul tanggung jawab keluarga Jin Baik, begitu tubuhmu sehat Aku akan menemanimu pergi ke kuil Jin Yuan Bao berkata sambil tersenyum Anak baik, arwah ayahmu di langit tentunya merasa terhibur Ibu sudah tua, setelah ini keluarga Jin akan bersandar padamu Melihat wajah Sang ibu yang pucat pasi Jin Yuan Bao merasa makin berduka Ia mengelus-elus rambut putih di pelipis nyonya Jin Anak pasti tak akan mengecewakan ayah dan ibu Kalau begitu, ibu merasa lega Nyonya Jin menghembuskan napas panjang Lalu kembali berkata dengan hambar Yuan Bao, ibu agak lelah, ingin tidur dulu Kau pergilah dulu Setelah berbicara ia berbaring Jin Yuan Bao segera menyelimuti Sang ibu Ibu, kau tidur dulu, anak akan pergi Hari itu berlalu dengan tenang Tirai malam pun perlahan-lahan turun Setelah menyuruh semua pelayan keluar Nyonya Jin perlahan-lahan duduk sendirian Ia memandangi langit di balik jendela yang gelap gulita Dengan pelan menghela nafas Lalu bangkit dan mengenakan sepatu Dengan tenang ia menutup pintu dan jendela Lalu, setelah bertukar pakaian yang indah Ia duduk di depan meja rias dan Menyisi rambutnya dengan seksama Kemudian perlahan-lahan memakai perhiasan rambut Melihat dirinya yang sudah tak muda lagi dicermin Raut wajah Nyonya Jin makin lama makin berwibawa Rupanya, ia begitu lelah karena selama begitu banyak tahun Seorang diri menanggung beban keluarga Jin Dan Nyonya Yeu pun tiba-tiba muncul Ialah seutas jerami yang akhirnya mematahkan punggung unta Dirinya sudah tak dapat bertahan lagi Akan tetapi, masa depan keluarga Jin tak usah dikhawatirkan lagi Paling tidak ada Jin Yuan Bao Setelah ini Wisma Jin akan diserahkan pada Jin Yuan Bao Ia sudah dewasa, seorang anak yang cerdas dan berbakti Ia pasti akan dapat memuliakan para leluhur Setelah Nyonya Jin dengan perlahan merapikan dirinya sendiri Dari dalam lemari ia mengambil sehelai kain sutra berwarna putih Menarik sebuah bangku Menaikinya Lalu mengikatkan kain sutra itu di sebuah balok penyangga atap Yuan Bao, ibu mengecewakanmu Di kehidupan yang akan datang Kita akan menjadi ibu dan anak yang sesungguhnya Akan tetapi, kelopak mata Jin Yuan Bao yang sedang membaca berkas di taman Songzhu Tiba-tiba dengan cepat terangkat Ia merasakan sebuah firasat buruk Hatinya panik Apakah terjadi sesuatu pada Yeu Kilin? Mendadak Jin Yuan Bao bangkit Namun ia lalu menekan perasaan cemasnya dan kembali duduk Perempuan yang dingin dan kejam seperti itu apakah patut dikhawatirkan olehnya? Tepat pada saat itu, seorang gadis pelayan berlari masuk dengan terhuyung-huyung Sambil berlari ia menjerit keras-keras Sao ye, sao ye, celaka Nyonya, nyonya Begitu mendengarnya, Jin Yuan Bao memburu keluar Tanpa menunggu gadis pelayan itu berkata apa-apa lagi Ia berlari ke taman Furong Saat ini taman Furong terang-benderang Sosok manusia berlalu lalang dengan ribut Di tengah keributan itu, Jin Yuan Bao tak sempat menanyai siapapun Di depan kamar tidur sang ibu berlutut banyak orang Ia langsung merasa panik dan menerjang ke dalam Di dalam kamar, sehelai kain sutra yang seputih salju tergantung dari balok penyangga atap Menusuk mata Jin Yuan Bao segera mencari-cari di antara kerumunan orang yang kacau itu Ia segera menemukan Nyonya Jin yang wajahnya pucat Pasih terbaring di atas ranjang Ia memburu ke depan Ia tak tahu siapa orang-orang di sekelilingnya Namun ia mendorong mereka pergi Dirinya lalu menerjang ke samping Nyonya Jin Seraya menangis terseduh-seduh Ibu, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berbuat seperti ini? Aku sudah berkata bahwa kau lah ibuku Aku tak akan mengakui orang lain sebagai ibu Kenapa kau terlalu memikirkannya? Ibu, kau cepat bangun Bicaralah, kenapa kau ingin melakukan hal seperti ini? Ibu, aku Yuan Bao Kau cepatlah sedikit membuka matu dan melihatku Ibu, kenapa kau berbuat seperti ini? Katakanlah, kenapa? Akan tetapi tak peduli bagaimana ia berseru-seru Wajah Nyonya Jin masih tenang Sepasang matanya terpejam rapat Sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan Liu Wen Chao di sampingnya yang melihat kejadian itu segera menghalanginya Sao Yee, jangan gelisah Jangan menekan Nyonya sehingga mempengaruhi pernapasan Nyonya Tabib akan segera datang Akan tetapi, saat ini Jin Yuan Bao sudah sama sekali kehilangan akal sehatnya Perkataannya sama sekali tak dihiraukan olehnya Ia langsung berteriak Enyah kau Lalu mendorongnya dengan sekuat tenaga Akan tetapi Liu Wen Chao tak dapat membiarkannya menganggunyonya Jin Ia memeluknya erat-erat Tak membiarkannya kembali mendekat Jin Yuan Bao berusaha meloloskan diri namun tak dapat melakukannya Dalam keadaan putus asa Ia menendang-nendang semelarangan seakan gilas raya berteriak-teriak Seperti seekor binatang liar yang terkurung Justru tepat pada saat itu Nyonya Jin yang terbaring di atas ranjang sayut-sayut mengerang Jin Yuan Bao langsung tertegun Seakan tak berani percaya Ia memandangi Nyonya Jin Dilihatnya kelopak matu Nyonya Jin bergerak-gerak Akal sehatnya sudah agak kembali berfungsi Ia segera melepaskan pegangan sepasang lengan Liu Wen Chao dan bersandar pada tepi ranjang Namun ia tak berani bersandar pada tubuh Nyonya Jin lagi Ibu, ibu, aku ada di sini Aku Yuan Bao Saat itu, Gu Zhang Feng yang membawa kotak obat cepat-cepat memburu masuk Begitu masuk ia segera memerintah semua orang Cepat buka jendela agar udara segar dapat masuk Kalian jangan mengerumuninyonya Jin Biarkan ia menghirup udara segar Tanda petik Jin Yuan Bao memburu ke arahnya Lalu mencengkeram tangannya Zhang Feng, kau harus menyelamatkan ibuku Sudah tahu, sudah tahu Cepat minggir Gu Zhang Feng tak peduli apa-apa lagi Ia segera mendorongnya pergi Lalu melangkah ke sisi ranjang dan memeriksa Nyonya Jin Ia terlebih dahulu memeriksa kelopak matu Nyonya Jin Lalu memeriksa denyuk nadinya Setelah beberapa saat Jin Yuan Bao melihatnya melepaskan tangannya dari pergelangan tangan Nyonya Jin Ia pun bertanya dengan cemas Bagaimana keadaan ibuku? Ibuku tak apa-apa Sambil mengerutkan dahinya Gu Zhang Feng berkata Dinyut nadinya, kadang ada kadang tiada Apakah Nyonya Jin dapat sadar atau tidak tergantung pada nasibnya sendiri? Apa maksudmu tergantung nasib ibuku? Kau bisa menyembuhkannya atau tidak? Jin Yuan Bao merasa geram Yuan Bao, Nyonya sudah terlalu lama tercekik Dengan tak berdaya Gu Zhang Feng menjawab Sekejur tubuh Jin Yuan Bao gemetar Ia memandang bekas jeratan tali berwarna merah di leher Nyonya Jin Matanya berubah menjadi merah darah Kenapa ibuku ingin bunuh diri? Kenapa? Siapa yang barusan ini masuk ke kamar ibuku? Saat itu, Li Yuan Cao menjawab Barusan ini aku datang untuk mengucapkan selamat pagi pada gumu Saat itu aku baru menemukan bahwa gumu telah tergantung di balok penyangga atap Aku, aku, benar-benar menyesal Kalau aku datang sedikit lebih pagi tentu keadaan akan jauh lebih baik Ketika mendengarnya, Jin Yuan Bao langsung menatap Li Yuan Cao dengan amat geram Sambil menggertakan gigi ia berkata Kau orangnya Tetap pada saat itu, seorang gadis pelayan kecil di sudut ruangan dengan takut-takut berkata Aku, ketika aku pergi ke belakang di tengah malam Sepertinya aku melihat nyonya Mudah diam-diam masuk ke kamar nyonya tua Aku, aku tak dapat memastikannya Mungkin aku salah lihat Tanda petik Begitu mendengar perkataannya Li Yuan Cao segera memburu ke depan dan menghentikannya Jangan bicara sembarangan Apakah kau melihatnya dengan jelas? Yeu Kilin, Jin Yuan Bao seketika itu juga terkejut Namun ia lalu berbalik dan pergi keluar Jin Yuan Bao memburu masuk ke istal Lalu menarik seekor kuda Sebelum pelana terpasang Ia sudah memacunya keluar Jin Yuan Bao segera memacu kuda itu menuju ke lorong kecil tempat Yeu Kilin Sementara tinggal ketika ia keluar dari Wisma Dirinya tahu Jalan kembali ke Meishan jauh Yeu Kilin pun tak menyewa kereta kuda Sehingga ia pasti akan tinggal di sini untuk sementara waktu Dan baru akan pergi setelah menyewa sebuah kereta kuda yang baik Saat itu nyonya Yeu dan Yeu Kilin baru selesai menyewa sebuah kereta kuda Dan baru saja mengemasi buntalan pakaian bersiap hendak pergi Mereka berdua melangkah dengan berat di jalan Sama-sama tak ingin berbicara Suasana amat muram Mendadak suara derap kaki kuda yang keras dan terburu-buru terdengar Yeu Kilin berpaling dan melihat bahwa tak jauh dari mereka di buber terbangan Jin Yuan Bao memacu kudanya mendekat Seketika itu juga wajah Yeu Kilin nampak terkejut Sekaligus girang, ia mengenggam tangannya Jin erat-erat Ibu, ia datang menyusul Tanda petik Sebelum Yeu Kilin menyelesaikan perkataannya Jin Yuan Bao telah tiba di hadapan ibu dan anak itu Jin Yuan Bao pun melintangkan kudanya untuk menghalangi jalan mereka berdua Jin Yuan Bao melompat turun dari kuda Sepasang matanya merah darah Ia mencengkeram Yeu Kilin, lalu dengan kasar memisahkan ibu dan anak yang sedang saling bergan dengan itu Yeu Kilin tak menyangka bahwa pandangan mati Jin Yuan Bao dapat begitu bengis Rasa terkejut bercampur girang dalam pandangan matanya sendiri pun menjadi suram Ketika melihat Jin Yuan Bao bersikap tak sopan pada nyonya Yeu Yeu Kilin segera berseru Jin Yuan Bao, kau mau apa? Yeu Kilin! Kau sungguh kejam, kau ingin memaksa ibuku bunuh diri, benar tidak? Dengan bengis Jin Yuan Bao mencengkeram tangan Yeu Kilin Aku sudah dengan jelas memperingatkanmu untuk tak lagi mencelaka ibuku Kau ku beritahu, kalau sampai terjadi apa-apa pada ibuku Aku akan mengadu nyawa dengan kalian Wajah Yeu Kilin kebingungan, kebohongan apa yang sedang kau ucapkan Kami sudah meninggalkan Wisma Jin kalian, hidup mati ibumu, apa hubungannya dengan kami? Jin Yuan Bao tak mendengarkan penjelasannya dan langsung menariknya Sekarang kalian ikut aku kembali ke Wisma Jin, kalau ibuku tak bangun, kalian akan dikubur bersamanya Kau menyakitiku, dengan geram Yeu Kilin mengibaskan tangan Jin Yuan Bao Namun bagaimanapun juga ia tak dapat melepaskannya Begitu melihat kejadian itu, nyonya Yeu segera maju dan menghalangi Jin Yuan Bao Cepat lepaskan Kilin, ia mana bisa mencelaka ibumu, ku jamin bahwa kami tak akan menginjakan kaki di Wisma Jin lagi Tanda petik Akan tetapi, saat itu Jin Yuan Bao sudah kehilangan akal sehatnya Kalian tak bisa dengan sebegitu mudahnya pergi, ikut aku pulang Setelah berbicara, ia menarik nyonya Yeu dan Yeu Kilin ke arah Wisma Jin Kekuatan mereka berdua tak bisa melawan Jin Yuan Bao Maka mereka berdua pun ditarik Jin Yuan Bao hingga terhuyung-huyung Jin Yuan Bao, kau sudah gila Cepat lepaskan kami, teriak Yeu Kilin dengan geram Namun Jin Yuan Bao menulikan telinganya dan terus menyeret mereka berdua ke Wisma Jin Begitu melihat pintu besi menutup dengan suara berdentang Hati Yeu Kilin pun terjun ke dasar jurang Ia segera menerjang ke depan dan mencengkeram jeruji yang sedingin es itu Dalam keadaan marah sinar matanya sedingin es, meluapkan Perasaannya terhadap Jin Yuan Bao yang asing Jin Yuan Bao, apa yang kau lakukan? Atas dasar apa kau menyekap kami di selebawah tanah? Tak nyana, kau tak bisa membedakan benar dan salah, apakah kau benar-benar hendak membunuh kami tanpa ampun? Yang hendak membunuh tanpa ampun adalah kau pandangan matanya terpaku pada Yeu Kilin Dengan dingin namun penuh hamarah ia berkata, kau telah memaksa ibuku gantung diri, sekarang ia belum sadar, nyawanya dalam bahaya Apa? Gantung diri? Hati Yeu Kilin terkesiap, lalu tiba-tiba ia menyadari apa yang terjadi, aku tak melakukannya Aku Yeu Kilin berani berbuat berani bertanggung jawab Aku tak melakukan perbuatan seperti itu Hah, aku sudah tahu muslihat yang dipakai ibumu, siapa tahu ia sedang bersandiwara? Apakah ia sedang meminjam tanganmu untuk membunuh ibu kandungmu sendiri? Tak nyana, setelah keadaan menjadi seperti sekarang, ia masih berkata seperti itu Jin Yuan Bao tak bisa mengendalikan kemarahannya lagi Ia melangkah ke depan, lalu mencengkeram leher Yeu Kilin seraya berkata dengan dingin Kalau kau tak ingin aku segera membunuhmu, tutup mulut Akaha, Yeu Kilin mengerang kesakitan, dengan terkejut ia menatap Jin Yuan Bao Namun dilihatnya wajah Jin Yuan Bao begitu menyeramkan, matanya penuh amarah, bahkan nafsu membunuh Yeu Kilin merasa agak juri, dan juga merasakan semacam merasa sakit Rasa sakit itu menjalar dari lehernya ke seluruh tubuhnya, sehingga mau tak mau sekujur tubuhnya pun gemetar Kau perempuan ini, tanda petik Seakan sedang mencari pelampiasan amarahnya, Jin Yuan Bao yang kehilangan akal sehat makin lama makin menambah tenaganya Mencintai sepenuhnya, memenci pun sepenuhnya Perlahan-lahan wajah Yeu Kilin memerah, perasaan tercekik semakin lama semakin kuat Secara naluriah, ia terus berusaha menarik tangan Jin Yuan Bao Kuku jarinya menembus punggung tangan Jin Yuan Bao hingga menimbulkan gorsan berdarah Melihat kejadian yang mendadak terjadi itu, untuk beberapa saat Nyonya Yeu tertegun, lalu mendadak tersadar Ia segera maju ke depan untuk menarik Jin Yuan Bao Namun bagaimana ia dapat menghentikan Jin Yuan Bao yang telah kehilangan akal sehatnya? Dengan tak berdaya, Nyonya Yeu hanya dapat berlutut di hadapannya Lalu memohon, Jin Sao Yee, semua ini salahku, mohon kau bermurah hati dan membebaskan Kilin Ibu yang melahirkannya ternyata berlutut di hadapannya Hati Jin Yuan Bao tercekat, ia cepat-cepat melepaskan cengkeramannya, lalu berbalik dan pergi Ketika Yeu Kilin melihatnya memanggil putra kandungnya sendiri Jin Sao Yee, hatinya remuk redam, sambil batuk-batuk untuk Menghilangkan rasa tercekik yang barusan ini dirasakannya Ia cepat-cepat memayang Nyonya Yeu Ibu, bagaimana kau bisa berlutut di hadapannya setelah berbicara? Ia berkata dengan penuh hamarah pada Jin Yuan Bao Jin Yuan Bao, kau ini manusia atau bukan? Akan tetapi, saat itu Jin Yuan Bao telah melangkah pergi Ia hanya melontarkan perkataan ini di mulut pintu Kalau sampai terjadi apa-apa pada ibuku, kalian berdua bersiaplah untuk mati di sini Entah berapa lama waktu yang telah berlalu, namun Yeu Kilin merasa bahwa seakan setengah hidupnya telah berlalu Ia dan Nyonya Yeu berpelukan erat-erat, menangkal hawa dingin awal musim dingin Dengan perlahannya menghela nafas, tanpa berkata apa-apa air matanya mengalir, namun dalam hatinya sama sekali tiada penyesalan Ia merasa bahwa semua yang dilakukannya adalah benar, akan tetapi bertuburukan dengan Jin Yuan Bao yang dibutakan oleh bakti kepada orang tua Rasa pedih dalam hatinya perlahan-lahan mengantikan kebencian terhadap Nyonya Jin Ia percaya bahwa kalaupun semua fakta yang sebenarnya terungkap, dirinya dan Jin Yuan Bao pasti tak akan dapat kembali seperti sedia kala Tepat pada saat itu, dari mulut pintu terdengar suara seorang lelaki, buka pintu sel, aku ingin masuk Setelah itu terdengar suara penjaga sel, Liu Guan Jia, Chuan Muda memerintahkan bahwa tanpa perintahnya, siapapun tak boleh masuk Chuan Muda, kalian semua akan segera tahu siapa sebenarnya Chuan Wisma Jin, siapa yang perkataannya dipatuhi di sini Suara Liu Wen Cao luar biasa dingin Liu Guan Jia, kau ini, sebelum perkataan Seng penjaga selesai, terdengar suara rangan pelan, sepertinya Seng penjaga telah dipukul hingga pingsan Setelah itu, terdengar suara dentangan logam, Liu Wen Cao mematahkan rantai besi pintu, lalu melangkah masuk Yeu Kilin sama sekali tak menyangka Liu Wen Cao akan muncul, dengan sangat terkejut Dia bangkit, Wen Cao, kenapa kau datang? Aku datang untuk membebaskan kalian, tanpa banyak bicara, pedang Liu Wen Cao berkelebat dan memotong gembok pintu itu Bagaimana bisa begitu? Setelah menolong kami, kau lantas bagaimana? Yeu Kilin berkata dengan risau Begitu banyak hal yang tak bisa dikendalikan, kita lihat nanti setelah kalian keluar Sambil berkata, Liu Wen Cao melangkah keluar sambil memapah Nyonya Yeu Nyonya Yeu segera mundur beberapa langkah, lalu berkata, Liu Cao Yee, ini adalah urusan kami ibu dan anak dengan Yuan Bao dan ibunya, kami tak bisa melibatkanmu Dengan penuh sikap ksatia, Liu Wen Cao segera berkata, aku tak bisa membiarkan Guma dan Yuan Bao melakukan perbuatan keji seperti ini Lagi pula, aku dan Kilin, ia berhenti sejenak, lalu kembali berbicara, aku dan Kilin adalah sahabat, aku tak bisa melihat kalian menderita di sini Begitu mendengar perkataan itu, mau tak mau Yeu Kilin merasa amat berterima kasih, Wen Cao, budimu terhadap aku Yeu Kilin, akan selalu kusimpan dalam hatiku Untuk apa sungkan-sungkan pada aku? Kita tak boleh berlama-lama di tempat ini, ayo cepat pergi Setelah berbicara ia mengajak mereka menerjang keluar dari sel itu Namun saat mereka bertiga sedang berjalan di Taman Bunga, mereka bertemu dengan Liu Qian Qian Ketika melihat Liu Wen Cao bertiga ia begitu terkejut sehingga tak kuasa berkata apa-apa Melihatnya, kening Liu Wen Cao berkerut, tanpa menghiraukannya, ia mengajak Yeu Kilin dan Nyonya Yeu memutar ke samping Liu Qian Qian melangkah ke depan dan menghalangi mereka, lalu dengan heran berkata, Dage, apa yang hendak kau lakukan? Liu Wen Cao menatapnya namun seakan tak melihatnya, ia hanya mengucapkan dua patah kata, menyelamatkan orang Kau hendak menyelamatkan mereka, dengan terkejut Liu Qian Qian menutupi mulutnya, ia pun mundur selangkah, seakan tak dapat mempercayai matanya sendiri Tanpa beraya lagi, Liu Wen Cao mendorongnya minggir dan terus berjalan Akan tetapi, Liu Qian Qian mencengkeram lengannya, dengan gusar ia berkata, G, kenapa kau ingin melawan Guma dan Yuan Bao Biya Oge Kilin tak bersalah, Liu Wen Cao hendak menarik lengannya, namun Liu Qian Qian mencengkeramnya rat-rat Untuk sesaat, Liu Qian Qian melirik Liu Qian Qian, ia agak tertegun, lalu menatapnya dengan penuh hamarah dengan metu, terbelalak, ia pun mencecar Liu Wen Cao, dan kau bagaimana? Apakah kau juga tak bersalah? Liu Wen Cao tercengang, ia mengibaskan tangan Liu Qian Qian seraya berkata pada Liu Qian Qian, kau dan bibit pergilah dulu, aku akan segera menyusul Liu Qian Qian, ia tak paham maksud perkataannya barusan ini, akan tetapi nampaknya Liu Wen Cao hendak memberi penjelasan pada Liu Qian Qian, maka dengan tahu diri-dirinya mengangguk, lalu mengajak nyonya Liu pergi Qian Qian, apa maksudmu? Liu Wen Cao berpaling ke arah Liu Qian Qian dan menatapnya, api kemarahan berkobar dalam sinar matanya Dalam hati kau sendiri sudah paham-paham apa? Melihatnya tak berubah pikiran, dengan geram Liu Qian Qian berkata, kau berani berkata bahwa semua ini tak ada hubungannya denganmu Sebelum ini Guma jatuh sakit, sekarang Guma hendak bunuh diri sehingga Biao Ge kehilangan akal sehatnya dan hampir amruk Semua ini adalah akibat muslihat jahatmu, benar tidak? Mendengarnya, wajah Liu Wen Cao menjadi muram, ia memandang kesekelilingnya, setelah melihat tak ada orang, ia tertawa dingin dan berkata, aku bersandiwara karena mereka juga bersandiwara di depanku Kalau mereka sama sekali tak bersalah, aku juga tak akan bersandiwara sendirian Mendengarnya berkata demikian, hati Liu Qian Qian menjadi dingin, ke, ku mohon padamu, Guma murah hati pada kita Wisma Jin adalah rumah kita, kalau Wisma Jin kacau dan hancur, apa manfaatnya bagi kita? Kau minggirlah, Liu Wen Cao mendorong Liu Qian Qian, Wisma Jin bukan rumah kita, di sini mereka selalu menjadi majikan dan kita selamanya menjadi pembantu Aku hendak menghancurkan dan mencerai beraikan keluarga Jin, dan membuat Yeu Kilin meninggalkan tempat ini Hancur dan tercerai berai, Liu Qian Qian tertegun, lalu menahan Liu Wen Cao seraya berkata, kau melakukan semua ini demi Yeu Kilin, tapi dia adalah istri Yuan Bao Kalau dia istri Jin Yuan Bao memangnya kenapa? Aku sudah mengalah padanya selama 20 tahun, sekarang aku tak sudi mengalah lagi Hal-hal yang kudambakan pasti akan kudapatkan Dengan keras Liu Wen Cao mendorongnya, lalu berlari menyusul Yeu Kilin G, G, Liu Qian Qian menjerit-jerit, namun Liu Wen Cao mengacuhkannya Ia pun perlahan-lahan menutup mulutnya, dan perlahan-lahan berlalu, jalannya terhuyung-huyung, sepertinya ia merasa sedih, dan juga ketakutan Tak lama kemudian, Liu Wen Cao telah berhasil menyusul ibu dan anak itu, lalu membawa mereka keluar dari pintu belakang Wisma Jin Setelah melewati Taman Bunga, mereka bertemu dengan banyak pengawal Wisma Jin Akan tetapi tangan Liu Wen Cao mengenggam pedang, dan Yeu Kilin pun mahir kungfu Selain itu, para pengawal Wisma Jin pun tak berani membunuh Liu Wen Cao dan Yeu Kilin serta ibunya Oleh karenanya, tanpa menghadapi halangan yang berarti, mereka berhasil menerjang sampai ke mulut pintu gerbang Tepat saat Liu Wen Cao membuka pintu gerbang belakang, tiba-tiba terdengar suara ribut, Jin Yuan Bao memburu ke arah Mereka sambil membawa sepasukan pengawal Wisma Jin lain, dan mengepung mereka dengan rapat Liu Wen Cao, kau ingin membangkang? Orang yang ku tahan berani kau bebaskan, Jin Yuan Bao mencacarnya Liu Wen Cao perlahan-lahan, melepaskan tangannya dari palang pintu, berbalik, lalu dengan tenang memandang Jin Yuan Bao dan berkata Sao Ye, aku membela keadilan, bukan kerabat, aku percaya Kilin dan Nyonya Yeu tak bersalah, aku tak bisa melihatmu dan Guma melakukan perbuatan keji Perkataannya itu bagai menyiram api dengan minyak, amarah Jin Yuan Bao langsung berkobar, membela keadilan, bukan membela kerabat Sejak kapan kau Liu Wen Cao berubah menjadi begitu ksatria? Kilin? Panggilanmu begitu intim, seberapa banyak kau memahaminya? Atas dasar apa kau mempercayainya? Kulihat bahwa kau ini bermaksud buruk padanya Liu Wen Cao mendengar perkataannya, namun sama sekali tak menyangkal, aku sudah pernah berkata padamu sebelumnya Kalau kau tak menyayangi Yeu Kilin, biarkanlah ia pergi, akan ada orang lain yang menyayanginya Begitu mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao menjadi begitu marah hingga sekujur tubuhnya gemetar Kau adalah manusia rendah licik yang mengambil keuntungan dalam kesempitan Melihat kejadian itu, Yeu Kilin tentu saja tak dapat menahan dirinya lagi Liu Wen Cao telah berulang kali menolong dirinya, ia mana bisa membiarkan orang lain menghina tuan penolongnya Ia segera berkata dengan geram pada Jin Yuan Bao, Jin Yuan Bao, suruh orang-orang meminggir 20 tahun yang silam kalian mengusir ibuku dari Wisma Jin, tapi hari ini kalian hendak menggunakan pedang dan golok untuk menahannya Selama masih ada aku Yeu Kilin, kalian hanya bermimpi di siang bolong Namun dengan sama sekali tak berbelas kasihan, Jin Yuan Bao memerintah para pengawal, jaga baik-baik pintu, jangan biarkan mereka keluar Para pengawal segera melangkah mendekat, lalu berbaris dengan rapat di depan pintu gebang Senjata mereka yang tajam terangkat tinggi-tinggi, mengarah ke mereka bertiga Sambil menenteng pedang, Jin Yuan Bao lalu berjalan ke arah mereka Ujung pedangnya menuding kenyonya Yeu, aku sudah berkata bahwa selama ibuku tak sadar Kalian bertiga jangan berpikir untuk meninggalkan Wisma Jin Melihatnya ternyata dapat menudingkan pedang kepada ibu kandungnya sendiri Amarah Yeu Kilin meledak, ia maju dan menghadang di depan pedang itu seraya berseru Jin Yuan Bao, tak nyana kau dapat menuding ibu kandungmu sendiri dengan pedang Apakah kau punya perasaan atau tidak? Apakah kau sudah sinting? Ibuku hanya seorang, seakan hampir gila Jin Yuan Bao berteriak, sekarang ia berbaring di atas ranjang Hidup matinya tak dapat dipastikan Kau yang melakukan semua ini, malahan hendak melarikan diri Kau ku beritahu, tak mungkin Sampai sekarang ia masih tak percaya pada dirinya Yeu Kilin langsung berkata dengan gusar Ku ulangi sekali lagi, peristiwa yang menimpa ibumu tak ada hubungannya denganku Jin Yuan Bao memandanginya, lalu perlahan-lahan menggeleng Sejak hari pertama kau masuk ke Wisma Jin Ka sudah berbohong, dan setelah itu kau terus-menerus berbohong pula, aku tak bisa mempercayai perkataanmu lagi Matanya jelas-jelas memandang Yeu Kilin, namun sinar matanya itu begitu hampa, begitu dingin, sehingga Yeu Kilin tak kuasa memandang bayangan dirinya di matanya Yeu Kilin mengerutkan keningnya, berusaha menahan rasa ingin menangis Ia menghela nafas, lalu berkata, baiklah, aku memang telah menipumu Kau boleh menangkapku, tapi kau harus melepaskan ibuku Selama ibuku belum sadar, siapapun tak boleh pergi Ujung pedang Jin Yuan Bao mendadak menuding Yeu Kilin Sampai saat ini pun, kau masih memanggilnya ibuku Jin Yuan Bao, aku telah salah melihatmu Kau tak bisa memberdakan mana yang benar dan yang salah, kau tak punya hati Ayo pergi Kau tak mengakui ibu kandung sendiri, dan malahan mengakui Maling sebagai ibu, dan masih berlagak sebagai anak yang berbakti Jin Yuan Bao, kau adalah keparat yang tak bisa memberdakan yang benar dan yang salah Sudah jelas Jin Yuan Bao yang bersalah, sudah jelas bahwa semua ini adalah muslihat nyonya Jin Ia sudah begitu sering melukainya dan sudah begitu banyak berjanji pada dirinya Ia ingat dengan jelas bahwa ia berjanji tak akan membiarkan dirinya terluka Akan tetapi yang berkali-kali melukainya justru dia Bagaimana ia masih dapat begitu kejam, menudingkan pedang ke arahnya Kalian tak boleh pergi, amarah Jin Yuan Bao memuncak, disulut oleh perkataan Yeu Kilin Yeu Kilin maju menghadang, menyambut ujung pedang Jin Yuan Bao, bunuh aku dulu Seakan secara naluriah, dan juga seakan telah kehilangan akal sehatnya Jin Yuan Bao tiba-tiba merasa dirinya tak bisa mengendalikan tangannya sendiri Tangan itu nampak mengangsur ke depan, dan mata pedang yang tajam itu pun dengan telak menusuk dada Yeu Kilin Dengan tercengang Jin Yuan Bao memandang pedang itu, yang telah separuh menembus tubuh Yeu Kilin dan keluar dari punggungnya Rasa sakit pun langsung menyelimuti benaknya, akan tetapi sudah terlambat Wanita yang paling dicintainya telah ditikam oleh dirinya sendiri Yeu Kilin perlahan-lahan membuka tangannya, telapak tangannya berlumuran darah segar Dengan perlahannya mengangkat kepalanya dan memandanginya, sosoknya perlahan-lahan terjatuh ke belakang Di matanya sama sekali tak ada air mata, namun sinar matanya sedingin es seribu tahun Walaupun Jin Yuan Bao lah yang mengurung dirinya, walaupun ia tak mendengarkan penjelasannya Dirinya masih tak menyerah, dirinya masih berangan-angan Bahwa saat Jin Yuan Bao menyadari semuanya, mereka akan kembali berbaikan Akan tetapi, ternyata Jin Yuan Bao benar-benar ingin membunuh dirinya Darah merah terang perlahan-lahan menyebar dari lukanya, membuat pakaian biru mudanya berubah warna menjadi warna ungu yang aneh Pemandangan di sekelilingnya perlahan-lahan menjadi kabur, seakan mati asa Yeu Kilin mengangkat kepalanya, lalu dengan perlahan, dengan amat perlahan, mengangkat tangannya yang terluka itu dan mengegang mata pedang Sepertinya mata pedang itu kembali mengiris tangannya, namun ia sama sekali tak merasa nyeri Ia menarik pedang itu keluar Kelang, pedang itu pun terjatuh ke lantai, darah segar dengan cepat menyembur keluar dari lukanya Seketika itu juga, sebagian besar bajunya menjadi basah berlumuran darah Sekonyong-konyong ia tersenyum Sambil menutupi lukanya dengan tangannya, ia menatap Jin Yuan Bao dan berkata Di sini aku menerima tikaman pedang untuk menangkis tikaman pedang bagimu Hari ini aku kembali menerima tikaman pedang, yang ditusukan oleh tanganmu sendiri Tanda petik Seketika itu juga, segala peristiwa yang pernah dijalaninya bersama Yeu Kilin muncul dalam menak Jin Yuan Bao Seakan hendak membuat kepalanya pecah atau meledak Jin Yuan Bao memejamkan matanya erat-erat Ia tak ingin melihat matanya lagi, tak ingin melihat tangannya yang berlumuran darah lagi Seketika itu juga, Jin Yuan Bao tahu bahwa ia telah meninggalkan dirinya Sekali ini, ia benar-benar akan meninggalkan dirinya Yang pantas mati adalah diriku, Yuan Bao Bagaimana kau bisa begitu kejam pada Kilin? Apa salahnya? Yang bersalah ialah aku, akulah yang pantas mati Sambil menangis keras-keras, Nyonya Yeu memayang Yeu Kilin Perkataan Nyonya Yeu itu membuat isi perut Jin Yuan Bao seakan terbakar Melihat keadaan itu, Liu Wencao segera maju dan memayang Yeu Kilin Di wajahnya nampak cinta yang tak kuasa disembunyikannya, cepat pergi Namun dengan hati-hati Yeu Kilin menghindari Liu Wencao, sambil dipapah Nyonya Yeu, dengan perlahan ia berjalan ke pintu Gebang, ketika lewat di samping Jin Yuan Bao, dengan lirih ia berkata, tikamanmu bagus Dengan tikaman pedang ini, segala hubungan di antara kita putus, sejak saat ini, kita tak saling berhutang budi lagi Sekujur tubuh Jin Yuan Bao gemetar, rasa sakit yang menembus tulang hampir membuatnya jatuh pingsan Dengan terhuyung-huyung ia mundur selangkah, hampir terjerembab Bagaimana Yeu Kilin bisa begitu kejam, setelah terkena tikaman pedang dari tangannya sendiri Masih dapat berkata bahwa ia telah memutuskan segala hubungan dengan dirinya Tiba-tiba, Jin Yuan Bao seakan tersadar, apakah yang diperbuatnya ini benar Ia memeriksa hati nuraninya sendiri, apakah Yeu Kilin benar-benar seseorang yang dapat memaksa Seng Ibu bunuh diri Keraguan yang seberat bunung, penyesalan yang tiada akhirnya, dan rasa sakit yang menembus tulang Sekaligus menyeruak, seperti cakar iblis, hendak menyeretnya ke dalam jurang tak berdasar Sekonyong-konyong, di belakang tubuhnya terdengar suara senjata berdentang denting Ia sudah terluka, tapi masih mati-matian berusaha untuk pergi Erangan kesakitannya yang tertahan seakan menembus lapisan udara yang tak terhitung banyaknya, dan menggema dalam telinganya Buka pintu gebang, biarkan mereka pergi Jin Yuan Bao meraung dengan marah, ia seakan menemukan pelampiasan kesakitannya Ia pun kembali meraung, biarkan mereka pergi Raungan penuh hamarah itu membuat telinga berdenging, satu cun demi satu cun menyebar, dengan telak menembus lubuk hatinya yang terdalam Jin Yuan Bao perlahan-lahan membuka matanya, memandang sosok yang pergi untuk selamanya itu, setetes air matanya pun menitik Li Yuan Cao membawa Yeu Kilin dan Nyonya Yeu ke depan pintu sebuah rumah di sebuah lorong kecil di barat kota Ia cepat-cepat membuka gemboknya, lalu Nyonya Yeu bergegas masuk ke dalam rumah itu sambil memapah Yeu Kilin Saat itu wajah Yeu Kilin telah menjadi pucat pasi, jalannya terhuyung-huyung Ini rumah pribadiku, untuk sementara orang Wisma Jin tak akan dapat menemukan tempat ini Kalian tinggal dahulu selama beberapa hari di sini untuk menghindari keributan Setelah Kilin sembuh, kita baru membuat rencana, ujar Li Yuan Cao Dengan lemas Yeu Kilin mengangguk-angguk, ia membiarkan mereka berdua memayangnya ke ranjang, lalu berbaring di atasnya Melihat wajahnya yang tirus dan pucat, hati Li Yuan Cao terasa amat pedih Ia pun segera berkata, Bomu, di rumah ini segala tersedia, rawatlah Yeu Kilin dahulu, aku akan pergi memanggil tabib Setelah berbicara ia bergegas keluar dari pintu Beberapa saat kemudian, Li Yuan Cao mempersilahkan seorang tabib masuk Nampaknya tabib itu dan Li Yuan Cao sudah saling mengenal dengan baik Ketika melihat tubuh Yeu Kilin yang bersimbah darah, ternyata ia tak merasa terkejut dan segera merawat lukanya Tak lama kemudian, luka itu telah selesai dirawat Sambil mengelap tangannya, Seng Tabib bangkit kepada Yeu Kilin dan Nyonya Yeu Ia mengambil sebuah botol obat kecil dari dalam kotak obat dan memberikannya pada Nyonya Yeu Setelah ia sadar, berikan pil ini padanya Terima kasih, Dafu Nyonya Yeu Kilin dan Nyonya Yeu menerima botol obat itu Seng Tabib mengangguk, lalu membereskan kotak obatnya dan bersiap untuk pergi Lukanya tak boleh terkena air, dan untuk sementara ia tak boleh bergerak dengan keras Lukanya sangat dalam, harus dirawat dengan baik Baik, kami telah merepotkan Dafu Li Yuan Cao mengeluarkan uang, lalu mengantarkan Seng Tabib keluar Setelah mengantarkan Seng Tabib keluar, Li Yuan Cao kembali masuk ke rumah Lalu hendak duduk di samping ranjang Yeu Kilin Namun Nyonya Yeu berkata dengan pelan Li Usaoye, malam sudah larut, istirahatlah dahulu Aku akan merawat Kilin di sini Kalau dia telah sadar aku barulah merasa lega Dengan cemas Li Yuan Cao berkata pada Nyonya Yeu Bomu, kau telah sibuk semalaman, kau tentu lelah Lebih baik kau beristirahat dahulu Aku akan tinggal di sini untuk merawat Kilin